Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripun Nama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang perangkat jaringan Yang saya beli untuk saya implementasikan di rumah saya Apakah perangkat jaringan yang dimaksud? Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk subscribe ataupun like Agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Tetap dengan saya di Giripun Nama Channel Baiklah, jadi perangkat jaringan yang dimaksud adalah Ini dia Akses point dari tenda Dengan tipe O1 Jadi tipe O1 ini punya jangkauan sekitar 500 meter Mengapa saya membeli yang jangkauannya hanya pendek ini? Karena memang saya peruntukan untuk jarak yang tidak terlalu jauh Sekitar 3-4 rumah saja Tenda ini memiliki spesifikasi Di antaranya adalah Bekerja pada frekuensi 2,4 GHz 300 Mbps Dengan Kekuatan antena 8 dBi Tipe Direksional Tipe Direksional Antene Atau satu arah Kalau Omni Direksional itu segala arah Ini hanya ke satu arah Karena memang point to point Biasanya digunakan Terus juga memiliki fitur POE Power over Ethernet Artinya apa? Jadi tenda ini Dapat dihubungi ke power supply Melalui kabel Ethernetnya Tidak perlu diperangkat tendanya Terus Dia juga sudah memiliki sertifikasi IP64 Jadi tahan air Karena ini bentuknya adalah access point outdoor Harus punya IP64 Karena akan sering terkena air Terutama ketika hujan Nah isi dari kotak ini Di dalamnya terdapat Power adapter Ini dia power adapter Ini tegangannya 9V 0,3A Terus ada juga POE injektor Ini dia Ini yang menghubungkan kabel Ethernet Dengan adapter Kita lihat Konektornya Ya Ini tertulis DC POE LAN POE itu nanti posisinya Kabel Ethernet yang kita hubungkan ke bagian perangkat Dari access pointnya Ya Ke atas Sedangkan kabel LAN ini yang ke bawah Ke PC Ya Terus Buku manual Ya Di dalamnya juga banyak terdapat buku manual Bentuknya kayak brosur-brosur Seperti ini Sudah Berbahasa Indonesia Inggris Terus ada kartu garansi juga Ya Dan yang terakhir adalah Perangkat Access pointnya itu sendiri Nah Untuk Bentuk fisiknya Bagian sisi Kanannya Ya Dari depan Ini terdapat indikator sinyal Bagian kiri Kosong Atas kosong Dan bagian bawah Ini adalah Port Ethernet Tombol reset Dan Power supply Ya Sebenarnya ada tutupnya nih Tutupnya ini untuk Tadi ya Anti air apa Biar tidak terpecek air Atau kabel-kabelnya akan lebih kuat Sedangkan dimensinya sendiri ya Kecil ya Cukup kecil Ini ada ukurannya Nggak ya Kita lihat Model 01 Atau saya coba Perbandingkan dengan HT ya Kurang lebih Dimensinya Seperti ini Seperti ini Tuh Kecil ya Build quality-nya Cukup bagus Kalau menurut saya Jadi tenda ini Kalau menurut Informasi teman-teman saya Yang sering menggunakannya Kualitasnya tidak Beda-beda Tipis lah Dengan TP-Link Ya Mungkin Anda juga tahu ya TP-Link Kalau yang biasa main di Jaringan itu tahu tuh Tp-Link Tp-Link D-Link Nah ini tenda Nama yang familiar banget Untuk orang Indonesia ya Tenda Nah cara Memanage Dari Tenda ini Menggunakan Aplikasi Web-based Dengan cara kita Meremotenya Yang terlebih dahulu Tenda ini Dihubungkan ke Jaringan Ya Ke PC kita Nanti kita tinggal Manggilnya melalui browser Di alamat 192 168 2.1 Ya Seperti Perangkat-perangkat Lainnya Jaringan lainnya Nah Dengan passwordnya Sini username passwordnya Defaultnya Admin Admin Ada keterangan di belakang Perangkatnya nih Jadi saran saya Ketika Anda sudah Bisa meremot Perangkat ini Segera untuk ganti Passwordnya Agar tidak diremot Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Yang kurang dari paket ini Adalah Kabel ethernetnya Ya Tidak disertakan Kabel ethernet Ya Cuma Disertakan Ini Kabel Tis Untuk Memasang Perangkat ini Jadi tidak Pakai baut Ya Juga disini ada Pisser Untuk Memasang Tenda ini Di tembok Jadi pada Video ini Saya hanya Bercerita saja Karena saya Belum bisa menguji Kehandalan dari Perangkat ini Yang mungkin Di video Berikutnya Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Berkenan dengan Tenda Tipe O1 ini Ya Mudah-mudahan Sedikit informasi Mengenai perangkat ini Dapat dijadikan Referensi Buat kalian Yang ingin Membeli Produk sejenis Ya Akhir kata Mohon maaf Bila ada Tutur kata saya Yang kurang Berkenan Mohon dimaafkan Dan Terima kasih Sudah Menonton Video saya ini Dan Sampai ketemu Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.